Bab 117 Rumput Wuxin Ketika Fokson Wang dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga merasa pusing. Coba pikirkan, dengan keberadaan yang menakutkan seperti Terry Lu setiap hari, dia akan menemukan dirinya untuk membalas dendam kapan saja. Tekanan ini saja bisa membuat mereka gila. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menunggu di sini sampal dia keluar dan membunuh kita satu per satu? Kata Fokson Wang sambil menarik rambutnya. Michelle Le dan Carlin juga terlihat pahit, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan. Berpikir untuk memeras 100 ribu yuan darinya, Michelle Le tiba-tiba merasa bahwa kartu di tubuhnya memiliki berat seribu pound. Saat ini, Victor Zhao mengerutkan kening dan berkata, Aku kira master ini tidak ingin menjadi orang yang kejam. Setelah dia keluar, kita akan saling memohon dengan kata-kata yang baik. Master ini harusnya akan melepaskan kita. Bagaimana jika dia tidak mau melepaskannya? Fokson Wang berkata dengan wajah sedih. Victor Zhao menghela nafas dan berkata, Itu bergantung pada nasib. Menyinggung seorang Grandmaster sudah merupakan hal yang mengerikan, Belum lagi, keterampilan master ini jelas lebih tinggi daripada seorang Grandmaster. Ah! Dengan raungan nyaring, Fokson Wang mencabut sehelai rambutnya, Dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Semua yang mereka lihat malam ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa orang yang menakutkan seperti itu masih ada pada waktunya. Tapi sayangnya, Dia juga memprovokasi dia, Jadi tidak benar lari saat ini, Dan tidak baik tidak lari, Yang membuatnya sangat terjerat. Tuan muda Wang, Aku menyarankanmu untuk menunggu dengan sabar sampai master keluar, Dan tidak memiliki pikiran kebetulan, Mungkin kita semua akan dimaafkan, Kata Victor Zhao dengan suara yang dalam. Fokson Wang dan Badawi Liu membeku ketika mereka mendengar kata-kata Victor Zhao, Saling memandang, Dan kemudian menghela nafas, Oke, aku akan mendengarkanmu, Dan berdoa lah agar master ini tidak berdebat dengan kami. Keduanya duduk dengan sedih dan menghela nafas. Adapun Michelle Le dan Karlen, Mereka sudah kehilangan akal. Setelah menyaksikan kekuatan Gaib Terilu, Mereka sudah ketakutan setengah mati. Melihat Tuan muda Wang dan Tuan muda Liu yang biasanya begitu sombong, Dengan patuh menunggu penghakiman takdir, Mereka hanya bisa melakukannya. Pada saat ini, Victor Zhao melirik sekelompok pria dan wanita yang diikat menjadi satu, Berjalan mendekat, Melepaskan ikatan pada mereka dan berkata, Bagaimana kamu bisa diikat? Beberapa orang masih sok, Dan berkata dengan gemetar, Entahlah, Aku tidur di rumah dan bangun di tempat ini. Victor Zhao mengerutkan kening, Berdasarkan beberapa kata yang baru saja dikatakan Geraldo Yao dan Miaolai, Dia hanya bisa menyimpulkan bahwa, Orang-orang ini ditangkap oleh Geraldo Yao sebagai hadiah untuk membentuk aliansi dengan Miaolai, Dan dia tidak tahu apa-apa lagi. Victor Zhao berpikir sejenak dan berkata, Semua orang sudah keluar dari bahaya sekarang, Jadi jangan khawatir lagi. Kami menunggu di sini sampai Master keluar dan melihat bagaimana dia mengatur kami. Apakah kamu mengerti? Semua orang mengangguk serempak. Terry Lu menunjukkan kekuatan supernaturalnya, Bertarung melawan Grandmaster dan monster raksasa, Dan membunuh Miaolai, Dan mereka semua melihatnya. Terry Lulah yang menyelamatkan mereka, Bahkan jika mereka pergi, Mereka tetap ingin berterima kasih kepada Terry Lu. Apalagi tempat ini sangat terpencil dan aneh, Mereka tidak berani membiarkan mereka pergi saat ini, Dan lebih aman tinggal di sisi Master. Dengan cara ini, Sekelompok orang mulai berdiri di dekat danau air tawar, Menunggu dalam diam. Dan Terry Lu terjun ke danau dan berenang menuju dasar. Dia tahu bahwa di mana ada makhluk roh seperti itu, Secara alami akan ada hal-hal yang luar biasa, Dan itu tidak boleh dilewatkan. Terry Lu terus masuk lebih dalam, Tetapi Aimya tampak tak berdasar, Dia menyelam hampir 100 meter, Tetapi masih belum mencapai dasarnya. Dan kedalaman ini sudah menjadi batas manusia biasa, Jika masuk lebih dalam maka tubuh akan tergerus oleh tekanan air. Namun, bagi Terry Lu, Ini tidak sulit sama sekali, Karena dasarnya tidak keluar, Maka teruslah menyelam. Setelah menyelam hingga sekitar 150 meter, Terry Lu Aimya melihat secercah cahaya. Jadi dia jatuh dengan cepat, Dan kakinya Aimya mendarat di tanah. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa cahaya itu berasal dari tanaman setinggi lebih dari 1 meter di dasar kolam. Tumbuhan ini sangat aneh, Berakar pada bebatuan di dasar kolam, Pada rimpang yang ramping, Terdapat daun seperti gladiol, Namun seluruh tubuhnya berwarna putih. Cabang dan daun putih ini sedikit bergoyang dengan air di dasar kolam, Dan saat bergoyang, Mereka memancarkan sedikit cahaya bintang putih, Mengambang di air, Tampak cantik dan ajaib. Setelah Terry Lu melihatnya dengan jelas, Dia langsung berteriak kaget, Rumput Wuxin. Hampir seketika, Dia menemukan asal-usul tanaman ini di benaknya. Rumput Wuxin. Ini adalah tanaman yang sangat langka di dunia kultivasi, Dikatakan bahwa budidaya di sebelahnya dapat membuka tujuh lubang. Pantas saja kelabang mampu menggerakkan energi bintang menjadi bentuk, Ternyata diberikan oleh rumput Wuxin, Biarkan dia berlatih di sini untuk waktu yang lama, Dan itu mungkin menjadi keberadaan yang menakutkan di masa depan. Terry Lu sangat gembira, Dan segera datang ke rumput Wuxin, Duduk bersilah, Dan mulai berlatih. Pada saat ini, Cahaya bintang putih rumput Wuxin perlahan jatuh ke tubuh Terry Lu dan menghilang. Siang hari berikutnya, Foxon Wang dan yang lainnya menatap permukaan air dari dekat setelah Beberapa saat, Badawi Liu berkata, Apakah menurut kalian master ini telah tenggelam? Foxon Wang dan yang lainnya mengangguk dan berkata, Itu mungkin. Lagi pula, Manusia tidak mungkin bertahan hidup di air dalam waktu yang lama, Menurut pemikiran mereka, Kesimpulan seperti itu juga masuk akal. Pada saat ini, Victor Zhao berkata, Grandmaster ada di dalam air. Ini akan baik-baik saja selama 3-5 bulan. Dengan kultivasinya, Diperkirakan dia akan baik-baik saja selama 1 tahun. Jangan asal menebak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Master tinggal selama setahun, Kita tidak bisa menunggu di sini selama setahun. Foxon Wang mengerutkan kening. Victor Zhao menghela nafas, Tidak mungkin, Kita harus menunggu lama, Siapa yang membuat kita menyinggung seorang master? Aku bisa menunggu, Tapi aku sangat lapar, Apa yang harus kulakukan? Foxon Wang mengerang. Karena mereka tidak berani pergi, Foxon Wang dan yang lainnya juga memutuskan bahwa mereka harus meminta Terry Liu untuk keluar dan meminta pengampunannya. Jika tidak, diselimuti bayangan besar seorang master sepanjang hari, Dia tidak akan bisa makan atau tidur ketika dia pulang, Dan dia mungkin akan membuat dirinya gila. Tapi mereka selalu harus makan, Kalau tidak mereka akan mati kelaparan di sini sebelum master keluar. Setelah mendengar ini, Victor Zhao berkata, Itu bukan masalah. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Kamu bisa menunggu dengan tenang. Pergi, pergi, Aku benar-benar kelaparan sampai mati. Foxon Wang melambal. Victor Zhao mengangguk, Dan dengan cepat berlari ke puncak gunung di sisi lembah. Tidak lama kemudian, Ia melihat Victor Zhao berlari kembali dengan dua rusa di tangannya. Kenampuan dasar bertahan hidup di alam liar masih tidak sulit baginya, Seorang prajurit khusus dan petarung dalam. Melihat Victor Zhao membawa rusa itu kembali, Foxon Wang dan yang lainnya sangat gembira, Dan segera bergegas membantu, Mengambil beberapa kayu bakar, Dan menyalakan api. Setelah beberapa saat, Victor Zhao menyembeli kedua rusa itu, Dan memanggangnya di atas api. Setelah itu, Victor Zhao pergi ke reruntuhan yang terbakar lagi. Mengobrak abriknya, Dan setelah beberapa saat, Dia kembali dengan senyuman, Dengan sekantong garam di tangannya. Semua orang sangat gembira, Sekantong garam saat ini lebih baik daripada bumbu apapun di dunia. Victor Zhao menyebarkan garam secara merata pada daging rusa dan memutarnya perlahan. Setengah jam kemudian, Aroma daging sudah meluap, Foxon Wang dan yang lainnya tidak bisa menahan lagi, Mereka merobek sepotong dan memakannya terlepas dari tangan yang panas. Dan Victor Zhao memanggil sekelompok pria dan wanita untuk datang, Dan memberi mereka daging rusa untuk memberi makan rasa lapar mereka. Semua orang telah kelaparan untuk waktu yang lama, Melahapnya sebentar, Dan kedua rusa sudah habis terlahap dalam beberapa saat. Setelah dia kenyang, Foxon Wang berbaring telentang di tanah, Bergumam, Master, Kamu harus keluar lebih awal. Dengan cara ini, Waktu berangsur-angsur berlalu, Dan itu adalah bulan Januari dalam sekejap mata. Foxon Wang dan yang lainnya semuanya tidak bercukur dan kuyuh, Sementara Michelle Le dan Carlen berlumuran noda, Dan mereka tidak dapat melihat wajah asli mereka dengan jelas. Pada hari ini, Semua orang berbaring di samping danau air tawar, Hanya untuk melihat Foxon Wang berbicara dengan danau air tawar. Master, kita akan segera mati. Kamu belum keluar apa asiknya di sini. Setelah Foxon Wang selesai berbicara, Dia menggelengkan kepalanya. Dia telah mengucapkan kata-kata serupa berkali-kali dalam sebulan terakhir, Dan kali ini, Dia tidak memiliki harapan. Namun, Saat ini, Air kolam tiba-tiba melonjak. Foxon Wang dan yang lainnya tercengang sesaat, Lalu langsung berlutut menatap air dengan gugup. Tiba-tiba, Sesosok menerobos air dan melompat puluhan kaki. Sosok ini melompat tinggi dan tetap di udara, Mengembunkan pedang yang menyala di tangannya, Dan mengayunkannya ke depan dengan paksa. Gelombang api dan energi pedang memancar, Seperti sepotong awan kemerahan yang beterbangan, Memotong bagian dari gunung yang berlawanan dalam sekejap. Bab 118 Tebasan Burning Dragon Foxon Wang dan yang lainnya sangat terkejut Sehingga mereka hampir menjatuhkan bola mata mereka ke tanah. Tentu saja, Sosok ini adalah Terry Lu, Tetapi metode yang dia tunjukkan sekarang Bahkan lebih ajaib dan perkasa dari sebelumnya, Sungguh mencengangkan. Dan saat ini, Terry Lu perlahan melayang ke tanah. Pada saat ini, Dia menjadi sedikit lebih tenang dalam kemalasannya, Tampak tenang dan berangin, Dan seluruh temperamennya berubah. Dalam sebulan terakhir di dasar kolam, Dipengaruhi oleh rumput wuksin, Dia bahagia dan bijaksana, Yang memberinya pemahaman baru tentang apa yang telah dia pelajari. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Kekuatan spiritualnya pada awalnya adalah Apa yang disebut dunia kultifasi sebagai kesadaran spiritual, Dan bahwa kekuatan spiritual adalah dasar dari semua kekuatan, Dan semua kekuatan perlu didorong oleh kekuatan spiritual, Yaitu kesadaran spiritual. Dia memiliki kekuatan naga raksasa dan kekuatan mana. Di bawah pengaruh rumput wuksin, Dia mengerti apa inti dari kekuatan, Dan esensi dari semua kekuatan adalah sama. Pedang barusan adalah teknik yang dia ciptakan Dengan menggabungkan Burning Dragon dan kekuatan spiritual. Terry Lu menamakannya, Tebasan Burning Dragon. Setelah mencobanya barusan, Tebasan Burning Dragon ini benar-benar ampuh. Jika dia sudah memiliki metode ini, Dia harus menghabiskan begitu banyak upaya untuk membunuh ke labang itu, Dan satu tebasan Burning Dragon sudah cukup. Selain itu, Dia sudah memiliki pemahaman baru tentang berbagai kekuatan di tubuhnya, Dan jika mereka dapat digunakan dalam kombinasi, Mereka dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Namun, hal ini masih perlu dipikirkan dan dicoba lebih lanjut oleh dirinya sendiri, Dan ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Secara khusus, Dia menemukan hal yang penting, Awalnya mana yang dihasilkan oleh jurus Dragon Riese yang dialati hanya bisa menggunakan mantra hukum naga. Hukum naga sangat kuat dan tidak dapat diprediksi, Itu memang metode tirani. Tetapi bagaimanapun juga, Terry Lu tetaplah tubuh manusia, Yang sangat canggung untuk digunakan, Dan bahasa naga sangat sulit dipelajari. Hingga saat ini, Terry Lu hanya menguasai sedikit, Dan hanya dapat menggunakan beberapa, Yang mana tidak banyak mantra hukum naga. Namun, Dalam benaknya masih banyak mantra manusia dan kekuatan supernatural, Jika dia bisa menggunakan mana yang diolah di jurus Dragon Riese untuk merapal mantra manusia, Maka itu pasti lebih cocok untuknya. Dan melalui pengaruh rumput Wuxin, Terry Lu sudah merasa bahwa dia telah menyentuh ambang perubahan selama dia melewati ambang ini, Dia bisa mempelajari ribuan mantra manusia. Saat itu, Kemampuannya tidak akan biasa. Dan pada saat itu, Ketika menghadapi pria berbaju hitam dan menunjukkan metode misterius untuk berubah menjadi air dan melarikan diri, Dia tidak akan berdaya, Tetapi dapat menemukan tindakan pencegahan yang sesuai. Namun, Ini tetap mengharuskannya meluangkan waktu untuk menjelajah, Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diburu-buru. Saat ini, Terry Lu sedang santai, Dan ketika dia menoleh, Dia melihat Fokson Wang dan yang lainnya berlutut di tanah, Dan tiba-tiba bertanya dengan heran, Mengapa kamu masih di sini? Ketika Fokson Wang dan yang lainnya mendengar ini, Mereka hampir memuntahkan seteguk darah. Kelompok orangnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani pergi jika ia mengetahui hal ini lebih awal, Akan lebih baik untuk pergi pada saat itu, Dan itu akan menghemat banyak waktu. Namun, Bahkan jika ia berpikir seperti ini di dalam hati, Ia pasti tidak berani mengatakannya di mulut. Master, Aku bertemu denganmu, Dan kamu telah menyelamatkan hidup kami, Jadi aku tidak berani pergi, Dan menunggu hukuman Master lagi. Kata Victor Zhao dengan tergesa-gesa. Terry Lu diam-diam menggelengkan kepalanya, Dia sudah benar-benar melupakan orang-orang ini, Masalah sepele ini sama sekali tidak ada artinya baginya. Pada saat ini, Terry Lu memandangi mereka, Dan melihat bahwa mereka semua kuning dan kurus, Dengan janggut yang belum dicukur, Dan pakaian mereka sudah compang kemping, Dan mereka berantakan. Terry Lu memikirkan mereka menunggunya di luar dan merasa itu lucu. Tampaknya pepatah bahwa seorang Master tidak boleh dihina masih tertanam kuat dalam seni bela diri. Segera, Terry Lu berkata, Kalian bisa pergi sekarang. Fokson Wang dan yang lainnya sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, Kata-kata ini berarti Terry Lu telah memaafkan mereka. Sepertinya kata-kata Victor Zhao benar. Mereka diam-diam bersuka cita bahwa mereka tidak menyianyiakan menunggu di sini selama sebulan, Jika tidak, bahkan jika mereka menyelinap pulang dan khawatir sepanjang hari, Perasaan itu pasti tidak nyaman. Pada saat ini, Terry Lu memandangi sekelompok pria dan wanita yang pemalu, Dan berkata kepada Fokson Wang, Tempatkan orang-orang ini dengan benar, Dan kamu harus menyimpan semua yang terjadi di sini, Atau kamu akan menanggung akibatnya. Pada akhirnya, Terry Lu berbicara dengan kasar, Semua orang terkejut dan mengangguk berulang kali. Terry Lu melihat semua orang mengangguk, Ia hendak pergi. Pada saat ini, Hanya Victor Zhao yang berkata dengan ragu-ragu, Master, Bisakah kamu menunjukkan jalan kepada kami? Kami tidak dapat menemukan jalan. Ketika Terry Lu mendengar ini, Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa medan di sini sangat istimewa, Dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat. Di tempat terbuka, Orang bisa menggunakan matahari dan bulan untuk mengidentifikasi arah secara kasar, Tetapi begitu memasuki hutan lebat, Maka akan segera kehilangan arah, Dan akan tersesat jika tidak berhati-hati. Alasan mengapa Sekte Sihir Wu belum ditemukan oleh dunia luar begitu lama. Terry Lu memikirkannya, Sungguh tidak pantas membiarkan orang-orang ini pergi sendiri. Lalu dia berkata, Oke, kalian ikutlah denganku. Dengan mengatakan itu, Terry Lu berbalik dan berjalan keluar dari lembah, Dan sekelompok orang segera mengikuti. Tidak lama kemudian, Semua orang memasuki hutan lebat. Di hutan lebat, Pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi Dan tanaman merambat yang lebat Menutupi bagian atas kepala dengan rapat, Sehingga tidak mungkin untuk melihat arah dengan jelas. Dan Terry Lu tidak berhenti Sama sekali, Memimpin orang-orang, Berjalan di hutan lebat selama lebih dan tiga jam, Dan matanya tiba-tiba terbuka. Ketika semua orang melihatnya, Ternyata mereka sudah sampal di Tiger Leaping Gorge Di tempat yang indah. Melihat beberapa kerumunan yang jarang tidak jauh, Kelompok orang ini hampir berteriak, Tetapi mereka dapat dianggap sebagai melihat orang. Adapun Michelle Le dan Karlen, Ketika mereka melihat sungai, Mereka tidak sabar untuk berjongkok di tepi sungai dan mulai mandi. Terry Lu tidak mengatakan apa-apa, Dia menunggu mereka untuk mandi, Dan kemudian membawa semua orang ke pintu masuk tempat pemandangan, Dan meminta Foxon Wang dan yang lainnya untuk menyewa bas untuk membawa pulang orang-orang ini satu per satu. Orang-orang ini tidak jauh dari orang terdekat, Mereka diculik oleh Geraldo Yao, Dan rumah mereka sebenarnya tidak terlalu jauh. Foxon Wang memberi uang, Dan pengemudi dengan senang hati pergi bersama orang-orang. Lalu Terry Lu naik Mercedes-Benz Offroad atas permintaan hormat Foxon Wang. Duduk di kursi penumpang, Terry Lu memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya sepanjang jalan. Ketika mobil tiba di kota Hoshan, Terry Lu turun dari jalan masuk dan berkata, Oke, aku akan makan blood noodle dulu, Jadi berhentilah mengikutiku. Lagipula, Terry Lu pergi tanpa melihat ke belakang. Dia belum makan selama sebulan, Dan blood noodle itu pedas, Kuat, Dan penuh rasa, Jadi Terry Lu memutuskan untuk makan di sana terlebih dahulu. Dan Foxon Wang dan yang lainnya menyaksikan Terry Lu pergi, Dan mereka juga menghela nafas lega. Masalah ini akhirnya selesai, Dan tuannya tidak mengganggu mereka, Jadi dianggap bencana. Saat ini, Ia hanya mendengar Michelle Le berkata, Tuan muda Wang, Ayo cari tempat, Ganti pakaian, Dan makan. Sekarang setelah bahayanya hilang, Foxon Wang dan Badawi Liu melambaikan tangan mereka dan berkata, Ayo pergi, Ayo makan dulu. Sementara Terry Lu bergegas pergi, Menemukan restoran blood noodle, Dan masuk ke dalamnya. Sudah lewat jam 2 siang. Setelah makan malam, Tidak ada pelanggan, Dan Dora sedang membersihkan meja, Kursi, Dan bangku. Ketika Terry Lu melihatnya, Dia buru-buru berkata, Dora, Aku pesan 10 mangkuk blood noodle. Dia benar-benar kelaparan. Ketika Dora melihat bahwa itu adalah Terry Lu, Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, Akan segera datang, Kak, Tunggu sebentar. Karena itu, Dora bergegas ke dapur belakang. Terry Lu membantunya memecahkan masalah besar untuknya. Di dalam hatinya, Dia masih sangat berterima kasih kepada Terry Lu. Dia juga sangat bersemangat untuk bertemu Terry Lu lagi. Setelah beberapa saat, Dora mengantar beberapa mangkuk blood noodle ke Terry Lu satu persatu, Dan dia menambahkan bahan tanpa memberi tahu bosnya. Begitu mie disajikan, Terry Lu tidak sabar untuk memakannya. Rasa panas yang langsung membubung ke angkasa, Dan rasa lapar yang terpuaskan, Membuatnya merasa segar kembali. Begitu saja, Terry Lu mulai makan satu mangkuk demi satu, Dora, Yang sedang menonton, Terus menepuk dadanya, Dia belum pernah melihat nafsu makan yang begitu besar. Namun, Tidak lama kemudian, Terdengar suara gaduh di luar, Fokson Wang dan yang lainnya berlari dengan panik, Dan Victor Zhao masih berlumuran darah di tubuhnya. Victor Zhao menutupi dadanya dengan rasa sakit di wajahnya, Jelas terluka. Begitu mereka masuk, Mereka segera berkata kepada Terry Lu, Master, Selamatkan kami. Terry Lu mengerutkan kening. Victor Zhao sudah menjadi ahli petarung dalam, Jadi bagaimana dia bisa terluka begitu saja di kota kecil? Terry Lu bertanya sambil makan mie, Apa yang terjadi? Faktanya, Dia sama sekali tidak ingin peduli dengan masalah ini, Fokson Wang dan Badawi Liu bukanlah burung yang baik, Dia hanya ingin tahu siapa yang melukai Victor Zhao. Pada saat ini, Fokson Wang tergagap. Baru saja, Kamu tidak membiarkan kami mengikuti, Jadi Karni harus pergi makan sendiri. Siapa tahu, Sekelompok bajingan lokal benar-benar menganiaya Michelle Le, Jadi aku meminta Victor Zhao untuk memberi mereka pelajaran, Namun, Mereka menyakiti Victor Zhao dan mengatakan mereka akan memotong kita hidup-hidup. Sial, Siapa yang sangat kuat? Kata Terry Lu sambil memakan mie. Fokson Wang melanjutkan dengan mengatakan, Orang-orang yang datang ke sini sangat kuat. Tampaknya mereka adalah anggota cadangan pasukan khusus Burning Dragon. Mereka akan pergi ke Burning Dragon untuk pelatihan khusus atau semacamnya. Bagaimanapun, Mereka terdengar luar biasa. Ketika Terry Lu mendengar ini, Dia terkejut. Orang-orang Burning Dragon cemburu, Dan berkelahi dengan orang lain. Bab 119 Kepala Desa. Sebagai mantan instruktur Burning Dragon, Terry Lu merasa sedikit kesal ketika mendengar ini. Bagaimana sampah semacam ini bisa masuk ke Burning Dragon? Tidak peduli seberapa bagus bakatnya, Itu tidak akan berhasil jika karakternya rusak. Terry Lu memakan mie-nya dan berkata dengan enteng, Tunggu dia datang. Dengan kata-kata Terry Lu, Foxon Wang dan yang lainnya sangat lega, Dengan perlindungan tuannya, Mereka tidak akan takut pada siapapun yang datang. Dan Terry Lu hanya ingin melihat apakah anggota tim cadangan Burning Dragon ini adalah sampah, Jika demikian, Maaf, Burning Dragon tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, Ada suara lain di luar pintu. Itu di sini, Mereka baru saja berlari ke sini. Mendengar seseorang mengatakan ini, Lebih dari selusin orang segera masuk ke restoran, Salah satunya memimpin, Mengenakan kostum nasional, Dengan sosok yang kuat dan wajah yang penuh dengan daging. Begitu dia masuk, Dia melihat ke orang-orang di restoran, Lalu menatap Foxon Wang dan yang lainnya, Tertawa dan berkata, Sial, Bahkan orang Moses Chi berani bergerak, Aku sangat tidak sabar. Begitu Dora melihat orang ini, Wajahnya langsung menjadi pucat, Dan dia diam-diam datang ke sisi Terry Lu. Serahkan kedua gadis itu, Aku akan mengampunimu hari ini. Moses Chi menatap Michelle Le dan Karlen. Tapi Foxon Wang dan Badawi Liu terlihat marah. Di ibu kota, Mereka semua terbiasa mengamuk, Ketika mereka datang ke desa terpencil ini, Mereka diintimidasi seperti ini, Dan bahkan kehilangan pacar mereka, Itu sangat memalukan. Tadi, Saat hendak mencari tempat makan, Beberapa perusuh yang terlalu. Mabuk menyentuh pantat Michelle Le dan Karlen, Bisakah Foxon Wang menahannya? Segera menyuruh Victor Zhao memberi mereka pelajaran, Dan sekelompok gangster melarikan diri, Setelah mengucapkan kata-kata kasar. Foxon Wang juga tidak peduli, Victor Zhao jauh lebih buruk daripada master, Tetapi itu lebih dari cukup untuk menangani 30 atau 50 bajingan, Foxon Wang sama sekali tidak membantu orang-orang ini di matanya. Tapi siapa tahu, Setelah beberapa saat, Pihak lain mendapatkan banyak orang, Dan salah satunya adalah seorang master, Yang sangat kuat, Melukai Victor Zhao dengan tiga gerakan, Lalu berbalik dan pergi. Victor Zhao terluka parah dan kehilangan efektivitas tempurnya. Mereka sama sekali bukan tandingan kelompok orang ini. Mengingat apa yang dikatakan Terry Lu barusan, Dia akan makan mie berisi darah. Di bawah kedok Victor Zhao yang putus asa, Mereka melarikan diri ke sini. Pada saat ini, Terry Lu melirik Moses Chi, Dan berkata kepada Victor Zhao dengan heran, Dia menyakitimu. Menurutnya, Moses Chi juga seorang prajurit luar, Dan di antara para prajurit, Dia adalah eksistensi terlemah, Dan yang lainnya hanyalah orang biasa, Bagaimana mungkin dia bisa melukai Victor Zhao, Yang berada di alam dalam. Tapi Victor Zhao menggelengkan kepalanya dan berkata, Master, Orang yang melukaiku tidak datang. Mendengar ini, Terry Lu menyesap mie, Dan berkata kepada Moses Chi, Cepat keluar dari sini, Jangan ganggu aku makan mie. Begitu dia mendengar bahwa Tim cadangan Burning Dragon belum datang. Terry Lu langsung kehilangan minat. Mendengar kata-kata Terry Lu, Moses Chi mengalihkan pandangannya dari Michelle Le dan Carlin, Menatap Terry Lu, Dan berkata dengan ekspresi tidak baik, Siapa kamu? Terry Lu terus makan mie dan berkata, Tidak masalah siapa aku, Yang penting adalah jika kamu menggangguku saat makan mie lagi, Aku mungkin akan marah. Begitu aku marah, Kamu akan mendapat masalah. Hahaha Moses Chi tertawa, Keras dan berkata, Nak, apakah kamu tahu wilayah siapa ini, Berani berbicara seperti itu padaku. Moses Chi memandang Terry Lu seolah mendengar lelucon. Saat ini, Dora buru-buru berbisik di telinga Terry Lu. Moses Chi ini adalah kepala desa dari Kota Peraja ke-7 di Kabupaten Danzu, Tolong jangan macam-macam dengannya. Kepala desa, Terry Lu menatap Dora dengan bingung. Dora mengangguk, Dan buru-buru berpura-pura membersihkan meja, Tidak berani berbicara. Segera, Terry Lu mengerti. Nenek moyang Moses Chi ini tampaknya adalah mantan pemilik desa setempat, Dan dia juga mewarisi gelar tersebut. Saat ini, Terry Lu tersenyum pada Moses Chi, Jadi ini kepala desa, Maafkan aku. Moses Chi tersenyum ganas, Dan berkata, Ham, Senang mengetahuinya, Hanya bersujud padaku dengan patuh, Lalu keluar, Dan aku tidak akan peduli lagi padamu. Mendengar ini, Terry Lu mengerutkan kening, Dan berkata perlahan, Lututku terlahir dengan lutut yang keras, Jadi aku tidak bisa berlutut, Apa yang harus aku lakukan? Ketika Moses Chi mendengar ini, Ekspresinya langsung berubah. Dan Dora juga panik, Dan dengan cepat berbisik, Kak, Moses Chi tidak mampu memprovokasi dia, Tolong jangan memprovokasi dia lagi. Sebagai warga lokal, Dora tahu seberapa kuat Moses Chi, Keluarga Moses Chi sendiri adalah keluarga terbesar di daerah setempat, Meskipun kekuatan sebenarnya telah dibatalkan, Tetapi dengan banyaknya orang dalam keluarga ini dan gelar pemilik desa, Itu juga merajalela di tujuh kota di kabupaten dan zoo, Jika ada yang melihatnya, Semua orang jalan memutar. Seorang Dora melihat bahwa tubuh Terilu kurus, Moses Chi ini pandal kung fu, Dan ada begitu banyak orang di bawahnya, Jika dia menyinggung dia, Dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Di matanya, Terilu adalah orang yang baik, Dia benar-benar tidak ingin Terilu menyebabkan bencana sebesar itu. Pada saat ini, Moses Chi menatap Terilu, Dan berkata dengan kejam, Aku pikir kamu sedang mencari mati, Kemarilah, Pukul sampai dia berlutut. Ya, Sekelompok anak buah Moses Chi mengerumuni, Mengangkat parang di tangan mereka, Dan menebas Terilu. Ketika Dora melihatnya, Dia berteriak ketakutan, Menutupi matanya dan menempel di sudut dinding. Pada saat ini, Terilu mengambil sumpit di toples bambu di atas meja, Dan membuangnya tanpa menoleh ke belakang. Setelah semburan suara menusuk, Terdengar rentetan teriakan, Ah! Sekelompok orang ini menutupi tangan mereka satu per satu, Berteriak tanpa henti. Dan masing-masing tangan mereka tertusuk sumpit bambu, Mengeluarkan banyak darah. Moses Chi kaget, Menatap Terilu dengan kejam dan berkata, Pantas saja kamu berani mencampuri urusan orang lain. Ternyata ada dua trik. Namun, Jangan merasa hebat dulu. Bagaimana dengan orang itu? Dia luar biasa. Aku belum berurusan dengannya. Moses Chi melirik Victor Zhao, Tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, Dan tampak penuh percaya Din. Tapi Terilu tersenyum dan berkata, Menurutku kamu tidak bisa menghadapinya. Moses Chi tertawa muram, Aku tidak bisa, Tapi ada orang yang bisa. Sepupuku adalah ibu kota wilayah militer, Kapten pasukan khusus, Dan anggota cadangan Burning Dragon. Membunuh kalian sama seperti bermain. Aku tidak percaya. Terilu terus makan mie dan berkata, Ham, tunggu aku jika kamu punya nyali. Setelah mengatakan itu, Moses Chi berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Terilu, Tetapi dia tidak takut, Sepupunya ada di sini, Dan dia seharusnya tidak pergi jauh, Selama sepupu itu datang, Dia akan memastikan untuk membersihkannya dengan patuh, Dan kemudian dia akan melakukannya. Berkelahi dengan dua cewek berkaki panjang itu, Bersenang-senanglah. Setelah keluar, Moses Chi melambaikan tangannya, Dan lebih dari seratus pria di luar pintu Memblokir pintu restoran, Lalu dia mulai mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Saat ini, Kai Chi sedang mengendarai mobil, Bersiap untuk meninggalkan kota Hoshan Dan menuju ke daerah militer ibu kota. Dalam beberapa hari terakhir, Hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak terbatas. Dia berasal dari keluarga miskin sejak dia masih kecil, Dan sepupunya Moses Chi mensponsori dia untuk masuk akademi militer, Dan dia telah bekerja diam-diam, Menggunakan keringat dan darah beberapa kali lebih banyak dari yang lain, Untuk maju selangkah demi selangkah, Dan dengan sangat baik. Hasilnya, Ia menjadi perwira khusus daerah militer ibu kota, Kapten pasukan. Dan saat ini tahun lalu, Dia diberitahu dan menjadi anggota tim cadangan Burning Dragon. Berita ini membuatnya sangat gembiral. Burning Dragon Unit S di pasukan khusus China, Yang dapat memasuki Burning Dragon, Jelas merupakan elit dari wilayah militer utama, Dan itu juga merupakan pengakuan tertinggi bagi seorang prajurit, Kehormatan tertinggi yang diimpikan oleh setiap prajurit. Setelah satu tahun pengamatan, Tepat lusa, Dia menerima pemberitahuan bahwa dia telah lulus ujian, Dan akan menerima pelatihan tiga bulan setelah. Pelatihan, Dia akan menjadi pemain resmi Burning Dragon. Bersemangat, Dia kembali ke kampung halamannya, Dan berterima kasih kepada sepupunya, Karena tanpa dukungannya, Dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Kei Chi, Yang sedang mengemudikan mobil, Tersenyum, Menantikan hari-harinya di Burning Dragon. Pada saat ini, Teleponnya tiba-tiba berdering, Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu dari sepupunya, Dan Kei Chi menjawabnya, Jangan katakan sampai 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 le Ti, Dan Kei Chi menjawab